Halo Coference, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Oke Coference, jadi di soal ini itu diketahui ada kolam yang bentuknya itu balok Coference. Nah, ukuran kolamnya itu panjangnya 8 meter, lebarnya 6 meter, dan kedalaman atau tingginya Coference itu adalah 3 meter. Nah, kemudian kolam ini itu diisi air sampai penuh Coference. Kita itu diminta menentukan volume air di dalam kolamnya. Karena kolamnya itu tadi berbentuk balok dan diisi penuh dengan air, jadi volume air itu kan akan sama dengan volume kolam. Dan akan juga sama dengan volume balok ya, karena kolamnya berbentuk balok. Berarti untuk menentukan volume air itu, kita tinggal gunakan rumus volume balok nih Coference. Nah, rumusnya adalah V sama dengan P dikali L dikali dengan T. V-nya itu volume, P-nya itu panjang, L-nya itu lebar, dan T adalah tinggi dari baloknya. Berarti Coference, kan kita sudah tahu ya tadi panjangnya 8 meter, lebarnya 6 meter, dan tingginya 3 meter. Untuk menentukan volume-nya itu, ukuran-ukuran balok ini Coference harus kita masukkan ke dalam rumus jadi seperti ini. Volume-nya sama dengan 8 dikali 6 dikali dengan 3. Nah, kita mulai dulu ya, hitung dari perkalian yang pertama. 8 kali 6 itu sama dengan 48. Kemudian, 48 kali 3 Coference akan kita hitung nih dengan cara bersusun. Jadi, 48 kita kali dengan 3, 8 kali 3 itu 24. 4 kita taruh bawah, 2 kita simpan di samping. Kemudian, 4 kali 3 itu 12. 12 tambah 2 sama dengan 14. Hasil perkaliannya Coference adalah 144, jadi volume dari air di kolamnya Coference akan sama dengan 144 meter kubik ya. Kalau kita lihat nih, pada pilihan jawabannya, maka jawaban yang benar Coference adalah yang B. Oke Coference, kita sudah berhasil ya menyelesaikan soal ini. Coference, tetap semangat belajar ya.